Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak diwarnai kericuhan. Puluhan masa mendobrak pagar kantor pemerintah Kabupaten Bandung agar dapat bertemu dengan para wakil rakyat. Para pengunjuk rasa yang terdiri dari perwakilan 12 elemen masyarakat ini berupaya masuk ke kompleks Pemkap Bandung untuk bertemu dengan wakil rakyat. Kericuhan terjadi saat minyak masa bertemu anggota Dewan dihalang-halangi tim gabungan Satpo PP dan aparat kepolisian. Dalam orasinya mereka menyampaikan pernyataan sikap menolak kenaikan harga BPM. Akhirnya perwakilan pengunjuk rasa diizinkan masuk dan bertemu dengan wakil rakyat. Namun para pengunjuk rasa akhirnya kecewa setelah hanya bertemu dengan satu anggota wakil DPRT. Para pengunjuk rasa pun akhirnya membubarkan diri dan berjanji akan kembali mengerahkan masa yang lebih besar jika aspirasi mereka tidak diperlukan. Kepada kemiskinan, tawuran, geng motor.